Intro Sebanyak 50 personel TNI AD dari Batalion Infanteri Raider Khusus 136 Tuah Sakti Batam Kepulauan Riau ditambah dengan 15 anggota TNI dari Koramil 02 Batam Barat dikerahkan untuk membantu 17 personel Manggala Agni daerah Operasional Batam dalam upaya mengodamkan sisa-sisa api pada kebakaran hutan lindung di kawasan Tanjung Riau Batam Tim ini akan melakukan penyisiran dan pemadaman sisa-sisa api di area kebakaran seluas hampir 40 hektare selama seharian pada Jumat ini 15 Februari 2019 Komandan Rayon Militer 02 Batam Barat, Kapten Infanteri Robinson Sitinjak mengatakan misi yang dilakukan adalah dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat terhadap kelestarian hutan sebagai penopang utama kebutuhan air baku warga Batam Mereka akan melusuri seluruh area hutan yang terbakar dan akan menuntaskan pemadaman api hari ini juga Jadi misinya bagaimana api tersebut sampai mati karena kemarin heli sudah jalan, sudah main perkiraan kami masih ada di terjadal itu untuk bagaimana apinya habis ini misi kami supaya jangan lagi nanti terjadi kebakaran hutan di Tanjung Riau Sementara itu Kepala Manggala Agni, Balai Pengendalian Perubahan Iklim Kebakaran Hutan dan Lahan Daerah Operasional Batam, Kepulauan Riau, Isan Abdillah mengatakan secara bergiliran sebanyak 29 personil Manggala Agni secara bergantian selama siang dan malam berupaya memadamkan api di kawasan hutan lindung ini Namun dengan kondisi medan yang sulit dan luas, pihaknya membutuhkan bantuan dari TNI untuk membantu melakukan pemadaman sisa-sisa api Setelah kita lakukan pemadaman selama 6 hari dan juga kita turunkan helikopter dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk api-api besarnya sudah mati, tetapi ini kan luas jadi pasti akan ada tinggal api-api sisa yang akan, kalau saya andainya panas, pasti akan hidup lagi jadi karena itu kita membutuhkan personil yang banyak dari TNI, khususnya dari Raider dan juga Koramel Kecematan Sukupang dan anggota kita 17 orang, kita akan menyisir hutan ini, betul-betul kita pastikan padam 100% Kebakaran yang terjadi sejak 9 Februari lalu, hingga 5 hari ini masih meninggalkan sisa-sisa api meskipun upaya pemadaman telah dilakukan dengan mengerahkan 8 unit mobil pemadam kebakaran dan 1 unit helikopter Penyebab kebakaran di area hutan lindung yang diperkirakan seluas hampir 40 hektare ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian Dari Batam ke Pulauan Riau, Andri Sofian melaporkan